Tidak ada yang tahu berapa lama bear market akan berlangsung Beberapa orang percaya kita bisa mengalami bear market ini selama beberapa tahun Inflasi itu ada di luar kendali Solusinya apa? Suku bunga naik dan pencetakan uang diperlambat Orang lain percaya kita bisa mengalami perubahan haluan menjelang akhir tahun Karena Amerika Serikat ada pemilu midterm menjelang akhir tahun ini Partai Demokrat bakal dihajar masa kalau ekonomi masih berantakan Tapi apapun yang terjadi Kalian harus memikirkan kemungkinan bear market multitahunan Jadi hari ini kita akan bahas 7 cara untuk melihat apakah koin atau token kalian bisa bertahan selama bear market multitahunan Kalian siap gak? Oke let's go Hai guys selamat datang kembali di Republik Rupiah Jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu Bisakah portfolio kalian bertahan selama beberapa tahun ke depan? Ada banyak pelajaran setelah bertahan hidup dari bear market di siklus sebelumnya Terutama dari siklus yang 2018 Ada kabar buruknya itu kebanyakan koin tidak akan pernah mencapai harga tertinggi atau all time high nya lagi Atau bahkan malah banyak yang turun jadi 0 Pendiri jadi kehilangan minat dan mengabaikan proyek Protokol kehabisan dana untuk beroperasi Akan ada narasi baru di siklus-siklus bull market berikutnya juga Orang-orang cuma akan mengejar proyek yang lebih baru yang lebih trendy dan punya banyak sensasi Tapi kabar baiknya di sisi lain Beberapa koin bisa aja rebound atau mantul kembali dan mencapai titik all time high Kita sudah pernah melihat ini terjadi untuk beberapa proyek di siklus sebelumnya Seperti Ethereum, Cardano, Binance, dan lain-lain Ketika mereka naik itu terbangnya sangat tinggi Jadi kalian harus mempertimbangkan dua hal Yang pertama koin mana di porto kalian yang bisa bertahan Kita tahu beberapa koin kalian mungkin sudah turun 70% sekarang atau malah lebih Kalau kalian gak berpikir koin tersebut bisa bertahan dari bear market ini Mungkin lebih baik selamatkan apa yang tersisa Lebih baik menyelamatkan 30% sisanya Daripada melihatnya turun lebih jauh dalam siklus bear market bertahun-tahun Yang kedua, peluang investasi Beberapa token mungkin bangkit kembali dan mencapai titik all time high lagi Kalau kalian punya keyakinan dalam proyek-proyek tertentu Maka ini bisa menjadi harga diskon yang cukup rendah Tapi kan sulit untuk mengatakan aset kripto mana yang masuk kategori yang mana Berpikirlah dalam hal probabilitas saja Berikut ada beberapa petunjuk yang bisa kami berikan untuk kalian hari ini Ada 7 nih, patut kalian catat semua 7 tanda suatu koin dapat bertahan di bear market Yang pertama, protokol mana yang menghasilkan pendapatan real Salah satu hal terpenting yang kami cari saat menganalisis sebuah proyek adalah Bagaimana nilai tokennya bertambah Kami suka memikirkan protokol sebagai perusahaan Saat protokol atau perusahaan itu tumbuh Ia mulai menciptakan nilai Bagaimana nilai itu diteruskan kepada kita sebagai pemegang token Beberapa proyek sebelumnya tidak punya desain tokenomik yang rumit Nilainya cuma naik kalau ada orang lain beli Itulah yang terjadi dengan Dogecoin tahun lalu Harga meroket karena hype dari Elon Musk Dan orang-orang berspekulasi harganya akan terbang Sekarang, DeFi hampir berumur 2 tahun Beberapa protokol menghasilkan jutaan dolar per hari Dari biaya layanan yang mereka patok Kalian perlu melihat protokol mana yang membagikan beberapa hadiah manis itu Kenapa ini penting? Karena ini menyelaraskan investor dengan keberhasilan proyek jangka panjang Investor itu kadang tidak setia Proyek baru meluncur setiap hari Adanya mekanisme penghasil nilai mendorong orang untuk tetap berinvestasi dalam proyek Pertanyaannya itu perlu kita tanyakan ada beberapa nih Bagaimana protokol membagikan nilai atau hadiah dengan para pemegang token? Bagaimana protokol memberikan insentif untuk setia hold jangka panjang? Bagaimana mereka mencoba untuk mengurangi tekanan jual? Sekarang setelah airnya surut Ya di masa pasar kayak gini kayak istilahnya airnya surut Ketahuan tuh siapa yang berenang telanjang Saatnya untuk melihat protokol mana yang menghasilkan pendapatan nyata Model proyek yang ponzi dan mencetak uang secara berlebihan Itu tidak berfungsi saat tidak ada orang yang beli Kita harus melihat proyek mana yang benar-benar menghasilkan uang Cara termudah untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan alat-alat Seperti yang ada di token terminal atau di crypto fees Kalian bisa lihat berapa banyak uang yang dihasilkan setiap protokol Satu metrik yang membantu penilaian adalah Rasio PE Harga token versus pendapatan persaham Jadi makin rendah rasio PE ini semakin baik nilainya Yang kedua itu cadangan tunai Atau dalam istilah bahasa Inggris ada woches atau treasury Diperlukan uang untuk menjalankan protokol Untuk gaji, untuk riset, pengembangan, marketing, dan banyak lagi Kalian ingin memeriksa dan melihat seberapa jauh landasan pacunya Mereka punya cukup dana nggak untuk bertahan saat koreksi pasar? Satu pertanyaan untuk ditanyakan adalah Ada apa di dalam treasury? Kalau 100% isinya token asli mereka sendiri Yaitu lebih bahaya Misalkan hari ini Si token X itu bernilai 1 dolar Maka di treasury ada isinya 10 juta dolar dalam bentuk token X Tapi 6 bulan kemudian Token X bernilai 0,03 dolar Maka treasury-nya cuma punya 300 ribu dolar Tok dalam token X Jadi kalau cuma 1 token itu tok isi treasury-nya Sekalinya koreksi dalam ya sudah Hilang isi treasury mereka Memiliki treasury yang terdiversifikasi dengan stablecoin Itu berarti lebih baik dan lebih kuat Kalau protokol kehabisan cash dan pendapatan Sulit untuk mengumpulkan dana Yang ketiga itu Utilitas dan kasus penggunaan Saat bull market kemarin Nah kalian ada kesempatan 2 sekarang Kesempatan kedua setelah pestanya berakhir Kalian mikir nih oke sekarang setelah udah gak hype Udah gak trendy Udah gak dibicarakan banyak orang Kenapa proyek yang kalian beli itu ada? Kenapa itu eksis? Masalah apa yang dipecahkan? Kenapa solusi masalah dia lebih baik daripada pesaingnya? Yang keempat itu uang terkunci Salah satu taktik tokenomik yang semakin umum adalah Mengunci token selama beberapa tahun Beberapa orang telah mengunci token mereka di Curve Finance hingga 4 tahun Yang lain mungkin ada mengunci token DOT Untuk crowdloan parachains di ekosistem DOT sama Ini menunjukkan keyakinan pada protokol Dan menurunkan potensi tekanan jual Yang kelima itu Peta jalan Seperti apa peta jalan atau roadmap mereka? Apakah mereka mencapai target? Bagaimana aktivitas para pengembang? Periksa apakah masih ada pembangunan yang sedang berlangsung? Yang keenam itu Siapa yang akan memimpin pasar? Dalam beberapa kategori Yang menang itu dapat segalanya Sulit untuk melihat Curve Finance OpenSea atau Chainlink Direbut taktanya sekarang Kalian itu harus bertanya Apa yang mencegah protokol lain Untuk melakukan fork protokol tersebut Untuk merebut takta mereka yang sama? Kita perlu mencari yang kompetitif Ada bisnis yang mampu tahan unggul di atas pesaingnya Untuk melindungi profit jangka panjang dan pangsa pasar mereka Kompetisi di kripto itu mencakup nilai merek Kemitraan Biaya peralihan Dan masih banyak lagi Yang terakhir ketujuh itu adalah Tim dan pendanaan Di film-film zombie Selalu ada adegan di mana kalian melihat banyak mobil Ditinggalkan di pinggir jalan Seperti itulah rasanya tahun 2018 Banyak tim dan pengembang itu begitu banyaknya mengabaikan proyek Kita akan melihat itu terjadi lagi kali ini Kenapa? Karena bear market itu keras menyerang mental Tidak semua orang siap Developer yang anonim jadi tergoda untuk menghilang dengan jutaan dolar yang udah mereka dapetin Lalu mereka akan kembali lagi dengan proyek yang baru lagi di siklus yang berikutnya Jadi pesan moralnya apa yang harus kalian cari? Yang pertama itu investor Lihat siapa investor awal mereka Kalau mereka didukung dana visi ternama Mereka cenderung tidak akan meninggalkan proyek Yang kedua itu identitas terungkap Pendiri yang identitasnya terungkap cenderung tidak meninggalkan proyek Meskipun tidak jadi jaminan Yang ketiga itu komunikasi Apa mereka masih aktif berkomunikasi? Hati-hati dengan rug pull yang perlahan Ciri-cirinya itu tim proyek terus kelewatan deadline Cari-cari alasan Dan mereka berhenti komunikasi Jadi rekomendasi dari Republik Rupiah hari ini apa? Bersabarlah dan tunggu kekacauan pasar meredah Jangan langsung terlalu bersemangat melihat rally harga kecil di bear market ini Kami ada dua saran Yang pertama itu dollar cost average atau DCA Kalian secara otomatis membeli token pilihan kalian setiap bulan Atau setiap berapa kali sekali lah Kalian bisa mengatur ini lewat bursa terpusat exchange Kebanyakan orang sebaiknya DCA ke Bitcoin atau Ether aja Dan yaudah cukup Tapi kalau kalian ingin lebih mengungguli pasar Ya bisa kalian pakai saran kami yang kedua Beli dalam rasio Katakanlah kalian memasukkan rupiah Ya 1 juta setiap bulan Jumlah rupiahnya dan frekuensi per berapa waktunya itu terserah kalian Tapi kalau dengan contoh 1 juta per bulan ini mungkin kalian bisa mencoba alokasi 400 ribu BTC 400 ribu ETH Terus 200 ribu sisanya Koin apapun lah yang kalian mau bebas Tapi dengan begini Kalian punya tumpukan aset blue chip sebagai fondasi portfolio Terus kalian bisa bebas memilih token lain Dengan alokasi yang lebih sedikit Lebih kecil Jadi risikonya gak sebegitu besar membanting seluruh portfolio kalian Jadi kiranya tugas yang bisa kami bagikan secara singkat untuk hari ini Terkait 7 cara untuk kalian bisa melihat Apakah koin atau token yang kalian pegang di portfolio Bisa bertahan di saat bear market ini Gimana menurut kalian? Apakah portfolio kalian sehat-sehat aja Dan apakah kalian yakin dengan setiap aset yang kalian pegang di porto? Beritahu kami di komentar di bawah Dan semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka jangan lupa kasih jempolnya Kalau gak mau ketinggalan video terbaru dari kami Silahkan subscribe ke channel youtube Republik Rupiah Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya Halo semuanya jangan berhenti sekarang Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto Atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah Kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar Kalian mendapatkan update portfolio tim anggota Republik Rupiah Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali Entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan Selama kami membagikan hasil riset kami Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga Dimana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai Untuk pembelajaran kalian masing-masing Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset Yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik Jadi kalau kalian mau bergabung Kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini Karena kalian lakukan langsung dibawa ke website republikrupiah.com Disana kalian bisa lihat semua fitur tersebut Semua biaya pendaftarannya seperti apa Dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga Dan di website kami yang sama pun Kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis Blog-blog yang gratis Bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang Seperti yang sedang saya pakai hari ini Jadi tunggu apa lagi guys Kalian langsung cek deskripsi di bawah ini Dan tentu saja semua informasi yang kami bagikan ini Bukan nasihat keuangan Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi Silahkan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya Cheers Terima kasih